Selanjutnya pemirsa Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara menghadiri pelantikan anggota MPR-DPR-DPDRI masa bakti tahun 2019-2024. Acara pelantikan berlangsung dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh pimpinan sementara Abdul Wahab Dali Munte sebagai anggota DPR tertua dan Hilary Brigitta Lasut sebagai anggota DPR termuda. Prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden No. 98 Garis Miring P Garis Miring Tahun 2019 oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 136 anggota DPD dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Acara kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara yang dilakukan secara simbolis oleh 5 anggota DPR dan penyerahan memori DPR RI oleh pimpinan DPR PRD 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPR. Sidang paripurna kemudian ditutup oleh pimpinan sementara DPR. Usai membacakan sumpah, janji jabatan, prosesi acara diakhiri dengan penanda tanganan berita acara secara simbolis yang disaksikan oleh Hatta Ali dan setelah itu pimpinan sementara mengetuk palu sebagai simbol penutupan sidang paripurna. Turut hadir dalam acara pelantikan ini diantaranya Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri Mufida Yusuf Kala, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke enam Republik Indonesia Trisu Trisno, dan mantan Wakil Presiden Hamza Khas. Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Kerja, sejumlah tokoh masyarakat, dan perwakilan negara-negara sahabat. Tim TV-mu memberitakan